Sahabat, kita bisa beragama Hindu tanpa menjadi India, kita bisa beragama Kristen tanpa menjadi Barat, kita bisa beragama Islam tanpa menjadi orang Arab. Kita bisa beragama apapun, tapi tetap menjadi orang Indonesia dengan keberagaman dan kekayaan budaya Nusantara. Ini renungan yang kuat dari Bung Karno, karena saat itu Bung Karno, proklamator kita melihat praktek buruk dari agama, Betapa saat itu banyak yang tak bisa memisahkan, yang mana ajaran universal dari agama, yang mana sebenarnya itu hanyalah pengaruh kultur lokal. Padahal kita tahu, agama itu lahir di abad-abad 6 sebelum Masihi, atau mana lebih jauh lagi, itu pastilah saat itu budaya lokalnya belum mengenal emansipasi wanita, belum mengenal hak asasi manusia, belum mempraktekkan demokrasi, dan juga belum menghargai hak asasi manusia. Karena itu, ambil pesan universal dari ajaran agama, tapi tidak budaya lokalnya yang pasti terkebelakang. Ini pengantar yang kuat dari Bung Karno untuk kita masuk ke dalam obrolan Satu Pena, webinar dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena, setiap minggu, setiap hari Kamis, yang sekarang ini memasuki obrolan yang keempat buduh. Kita bicarakan topik kali ini adalah Kiprah dan Pemikiran Buya Ahmad Safi Imarif. Ini bentuk penghormatan kita kepada Ahmad Safi Imarif, guru bangsa yang baru saja wafat. Pembicaranya sahabat kita Ahmad Najib Burhani, ia seorang peneliti dan intelektual Muhammadiyah. Sudah pasti pula sahabat kita ini, Ahmad Najib Burhani, sangat kompeten bicara mengenai Pemikiran Ahmad Safi Imarif, yang juga pernah menjadi Ketua Umum Muhammadiyah. Peran saya memperkaya diskusi dengan menukik lebih detail mengenai satu saja isu yang pernah diangkat oleh Safi Imarif, yaitu kritiknya atas arabisasi, berikut juga saya sampaikan data dari riset-riset mutakhir. Saya mulai dulu, ini dari berita yang waktu itu cukup viral, pernyataan dari Buya Safi Imarif yang mengatakan, mendewakan Keturunan Nabi itu perbudakan spiritual. Bukan main, ini pernyataan yang tajam tapi juga puitik dari Buya kita, karena saat itu ia melihat adanya tokoh-tokoh yang dieluh-eluhkan hanya karena ia mengaku atau diklaim sebagai Keturunan Nabi, padahal tokoh itu masuk penjara karena perbuatan kriminal. Bukankah ini satu praktik agama yang sisi gelap, seolah-olah ini agama tapi itu bukan, mendewakan seseorang padahal dia melakukan tindakan kriminal, masuk penjara hanya karena ia dianggap Keturunan Nabi. Nah ini kata Buya yang keras sekali di tahun 2017, bahwa rongsokkan peradaban Arab jatuh tapi dibeli di Indonesia. Bahwa ini hanya contoh saja praktik budaya Arab yang sudah jatuh, tapi dipraktikkan di Indonesia karena seolah-olah ini agama, padahal bukan. Karena menurut Buya Safe'i, Quran jelas-jelas mengajarkan manusia itu setara yang membedakannya hanyalah ketakwaannya dan kompetensinya. Tak ada jaminan siapapun dia, keturunan apapun, bahkan keturunan Nabi sekalipun, keturunan Guru Suci sekalipun, keturunan Kongmar sekalipun, tak ada jaminan bahwa mereka pasti lebih bertakwa, padahal yang penting di sini adalah mereka lebih bertakwa. Nah inilah awal dari eksplorasi yang mau kita buat, betapa kritik dari Buya Safe'i Marif terhadap Arabisasi di Indonesia yang tak bisa memisahkan mana budaya lokal, mana pesan-pesan agama yang universal. Tak hanya Buya Safe'i Marif, tapi Gus Dur pun menyatakan yang sama. Ini guru bangsa yang lain lagi, ia mengatakan Gus Dur, Islam datang bukan untuk ubah budaya kita menjadi budaya Arab. Bukan untuk aku jadi aneh, bukan sampean jadi antum, juga bukan sedulur jadi akhi. Kita serap ajarannya, tapi bukan budaya Arab. Dan juga tak hanya di Indonesia, hal yang sama berlaku di Malaysia, ini pernyataan dari Putri Mahathir Muhammad yang keras sekali, dimuat juga di Republika, ia mengatakan bahwa nilai Islam di Indonesia sebagai penjajahan Arab. Karena mereka juga melihat, di Malaysia pun banyak sekali dipraktekan, hal-hal sifatnya itu bukanlah pesan universal agama, tapi sebenarnya kultur lokal Arab yang terkebelakang. Sehingga ia melakukan kritik yang keras sekali. Sekarang kita masuk ke data. Mengapa yang penting bagi kita adalah pesan universal dari agama, tapi bukan budaya lokal, bukan arabisasi, ini data-datanya, karena memang budaya Arab sekarang ini, sangat tertinggal secara ilmu pengetahuan, sangat tertinggal secara demokrasi, padahal ilmu pengetahuan dan demokrasi itulah, pilar negara modern, pilar peradaban modern, kesanalah kita menuju. Lalu mengapa pula kita mengidolakan sebuah kultur yang tertinggal dalam ilmu pengetahuan, yang tertinggal dalam demokrasi. Kita mulai dengan data-data. Ini berita dari jurnal ilmiah, The New Atlantis 2011, yang mengatakan bahwa dunia Arab sangat tertinggal soal ilmu pengetahuan, why the Arabic world turn away from science. Misalnya disini dikatakan, kita bandingkan dulu dunia muslim dengan dunia di luar muslim, lalu di dalam dunia muslim sendiri. Ini datanya mengatakan bahwa rata-rata dunia, jumlah ilmuwan di dunia rata-rata 41 orang per seribu orang. Di dunia rata-rata, di setiap seribu orang populasi, terdapat 41 ilmuwan. Tapi di dunia muslim, hal yang sama, dalam per seribu orang, ilmuwannya hanya 9 orang saja. Jadi kita lihat, jumlah ilmuwan di dunia muslim itu 20% hanya dari rata-rata dunia, betapa tertinggalnya, betapa sedikitnya ilmuwan di dunia muslim. Ini data lainnya, dari 1.800 universitas di dunia muslim, hanya 312 saja universitas yang menulis di jurnal ilmiah, yang profesornya, pengajarnya menulis di dunia, di jurnal ilmiah, sisanya mereka tidak menulis apa-apa, tak menyumbang apa-apa, tak membuat riset yang dipublikasikan apa-apa di jurnal ilmiah. Ini data kedua yang menunjukkan, betapa tertinggalnya dunia muslim dalam jajaran jurnal ilmiah, yang merupakan salah satu indikator dari ilmu pengetahuan. Nah, ini data di dalam dunia muslim sendiri, bahkan di dalam dunia muslim pun, yang menulis di jurnal ilmiah, itu dari Turki yang paling banyak, itu 26 jurnal, 26 makalah, Iran itu 9, Malaysia itu 3, Saudi Arabia hanya 1. Data yang kita melihat lagi, dunia muslim secara menyeluruh sudah tertinggal dari dunia non-muslim, bahkan di dunia muslim pun, Arab Saudi jauh tertinggal. Lalu mengapa kultur di Arab Saudi kini dijadikan role model yang jelas-jelas tertinggal secara ilmu pengetahuan. Ini data berikutnya, dari 1,8 miliar muslim di dunia, hanya 3 ilmuwan muslim saja yang mendapatkan Nobel. Betapa sedikitnya dibanding peradaban dari agama-agama lain yang jauh lebih banyak mendapatkan Nobel. Nobel, inilah 3 muslim yang mendapatkan Nobel di dunia sains. Jadi kita tidak bicara di dunia lain, tidak bicara soal sastra atau peneramaian, tapi di sains, ini 3 orang yang mendapatkan Nobel di fisika, Abdul Salam dari Pakistan, ia seorang Ahmadiyah, dan mendapatkan Nobel ini, sains ya, di tahun 1979, di bidang kimia ada namanya Ahmed Zewail, dari Mesir, ia mendapatkan di tahun 1999, dari kimia bernama Aziz Sanhar, dia dari Turki, mendapatkannya di tahun 2015. Hanya 3 ini saja ilmuwan di dunia muslim, yang pernah mendapatkan Nobel sains, perhari ini Nobel sains adalah indikator yang kuat untuk menunjukkan satu inovasi penemuan ilmiah dari seorang ilmuwan yang menonjol di zamannya. Ini data berikutnya, kita bandingkan dunia muslim dengan Amerika Serikat, setahun di Amerika Serikat, satu negara saja, terbitkan 10.481 makalah di jurnal ilmiah. Satu negara saja. Sekarang ini seluruh dunia Arab digabung menjadi satu, ia hanya menerbitkan 4 makalah di jurnal ilmiah. Jadi perbandingannya antara Amerika dan seluruh dunia Arab itu, perbandingannya Arab hanya membuat makalah di jurnal ilmiah 0,04 persen dibandingkan Amerika Serikat. Itu perbandingan kepada peradaban yang sangat maju, tapi kita bandingkan juga dengan Korea Selatan. Ini datanya di tahun 1980 sampai 2000, Korea mendapatkan 16.328 hak patent. Hak patent ini juga indikator ilmu pengetahuan karena ia menjadi legality bagi sebuah penemuan ilmu pengetahuan yang bisa ia monopoli untuk sementara diberikan hak patentnya. Tapi sembilan negara Arab dibanding Korea Selatan, sembilan negara Arab hanya mempatankan 370 penemuannya. Jadi kita lihat, satu negara Korea Selatan dibanding sembilan negara Arab, bahkan sembilan negara Arab hanya 2 persen saja hak patent yang ia ambil, yang ia publikasikan dibandingkan Korea. Betapa ini data menunjukkan memang sedang merosotnya ilmu pengetahuan di dunia Arab. Tapi juga dunia Arab pun terkebelakang soal demokrasi. Kita tahu bahwa demokrasi itu dirumuskan oleh Economist Intelligence Unit, ada indeksnya di sana, bisa diukur karena dikuantifikasi. Nah inilah hasilnya dari Economist Intelligence Unit tahun 2021. Arab Saudi merosot level demokrasinya di angka 152, di ranking 152 dan dikategorikan, ia masih dalam sistem otoriter. Jauh lebih merosot dibandingkan Malaysia di ranking 39, dibandingkan Indonesia di ranking 52. Soal demokrasi, sekali lagi, baik Indonesia ataupun Malaysia, bahkan di atas searah Saudi, karena Indonesia dan Malaysia dikategorikan dalam flow demokrasi, jauh di atas kategori negara yang otoriter. Dengan sendirinya, dengan dua data ini, mengapa pula kita menjadikan budaya Arab Saudi sebagai role model, karena ia jauh terkebelakang soal saya, jauh terkebelakang soal demokrasi, Indonesia dan Malaysia lebih maju lagi, mengapa menjadikan role model budaya yang justru jauh lebih tertinggal. Tak heran di sini, kita membaca tulisan kritis dari Safi Imarif, ketika itu ia menulis soal Islam berkemajuan, apakah itu? Dan dalam tulisan ini, berseri empat tulisan, Safi Imarif mengatakan, Islam justru datang untuk mengkoreksi budaya Arab, budaya yang dianggap waktu itu budaya jahil ya, namun, setelah wafatnya Nabi, tidak semua budaya yang direvisi itu, yang diperbaiki itu mati, sebagian melakukan satu revival hingga hari ini. Ini saya sengaja kutip, teks resmi dari Buya Safi'i yang mengatakan, apakah tidak perlu dikoreksi, bahwa ada bagian-bagian penting dari Arabisme itu, yang telah menghancurkan Islam dari dalam. Jadi sangat keras sekali, Buya Safi'i mengatakan, bahwa ada bagian Arabisme itu, yang bahkan menghancurkan Islam dari dalam, yang seluruhnya menyimpang dari Al-Quran. Nah, ini contohnya yang ada juga di tulisan itu, bahwa Arabisme destruktif, setelah Nabi wafat, itu juga muncul kembali, Nabi sudah wafat, tapi muncul kembali, itu politik kekerasan, budaya politik kekerasan. Bahkan dari empat kalifah yang dihormati, tiga dari empat kalifah itu mati dibunuh, pergantian kekuasaan yang terjadi di sana, bahkan belum jauh dari wafatnya Nabi, pergantian kekuasaan melalui pembunuhan. Itulah pergantian kekuasaan yang paling brutal dalam sejarah politik, apalagi jika kita bandingkan situasi sekarang, di mana kekuasaan diganti secara damai melalui pemilu, saat itu kekuasaan diganti dengan cara pembunuhan, dan menimpa tiga dari empat kalifah yang sangat dihormati. Nah ini juga bagian dari tulisan Buya, yang mengatakan bahwa Islam berkemajuan, harus memisahkan Arabisme yang perlu dikembangkan, dan Arabisme yang rongsokkan, karena menurut Buya bahwa ada juga Arabisme yang perlu dikembangkan, ini penerbangan yang fair, tidak semua yang Arabisme itu buruk, tapi juga ada sisi baiknya dalam sejarah, contohnya, yang membawa ilmu pengetahuan, di abad-abad 8-12, yang ikut melahirkan masa keemasan Islam, itu antara abad 8-12, disitulah terjadi situasi Islam pernah menjadi pusat dari peradaban dunia saat itu, bahkan budaya barat saat itu masih berada di era kegelapan, itu era ketika dunia Arab menerjemahkan buku-buku penting dari Yunani, India, dan Cina, tapi memang tidak hanya dunia Arab yang mengerjakannya, tapi juga dunia Persia, tidak hanya di Irak, tapi juga di Iran. Jadi ada juga contohnya, sisi yang fairness dari Buya, menunjukkan ada sisi yang juga bagus di Arabisme itu, tapi juga ada sisi yang buruknya itu. Nah inilah pandangan utuh dari Shafi Marif, bahwa Islam yang berkemajuan itu, ia membawa pencerahan, antara lain ia membawa ilmu pengetahuan, ia mengapresiasi demokrasi, ia juga mengapresiasi hak asasi manusia, karena Islam berkemajuan itu, bukanlah Arabisasi. Jadi mudah saja bagi kita sekarang ini, untuk membedakan dari kultur Arab yang datang, dari kultur Arab yang kita praktekan, yang mana yang progresif, yang mana yang menurut Buya Rongsokan, dari meneliti, melihat, mengamati, mana kultur itu yang membawa ilmu pengetahuan, yang mengapresiasi demokrasi, yang mengapresiasi hak asasi manusia, yang mengapresiasi emansipasi wanita, dengan ukuran itu kita tahu, inilah budaya Arab yang progresif, dan budaya Arab di luar itu adalah budaya Arab yang menjatuh. Jadi ini pandangan dari Buya Shafi Marif, yang kuat sekali, Buya sudah wafat, sudah menjadi almarhum, tapi pandangannya itu kokoh bertahan pada diri kita semua, terutama prinsip-prinsip pemikiran Islamnya, yang bisa kita serdahan akan menjadi keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Itulah tiga serangkai, yang terus menjadi perspektif kita, dalam kita memperhatikan ajaran Islam, seperti tadi dikatakan Bung Karo di awal, bahwa kita pun bisa menjadi muslim, tapi tetap juga menjadi orang Indonesia, dengan kekayaan budaya Nusantara, namun juga kita tahu, juga tak semua budaya Nusantara itu mencerahkan, yang mencerahkan adalah indikatornya, seberapa ia bisa membawa ilmu pengetahuan, seberapa ia bisa mendukung demokrasi, seberapa ia mendukung emansipasi wanita, seberapa ia juga menghormati hak asasi manusia. Salam.